Sementara di jalur lainnya, perjalanan dari kilometer 29 Jikarang Utama menuju ke tol layang MBZ sangat lancar kondisinya. Lalu lintas di tol layang MBZ kilometer 48 Bekasi, Jawa Barat, banyak didominasi truk muatan dan angkutan niaga. Meski sempat terjadi kepadatan, kondisinya kini sudah cepat terurai hingga kini ada 12 ribu lebih kendaraan yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Kita beralih kini ke Pelabuhan Merak, Banten. PT ASDP Cabang Utama Merak mencatat ada 37 ribu lebih kendaraan yang sudah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera. Dengan menggunakan jasa yang telah direservasi sebelumnya untuk di Pelabuhan Merak, ada sebanyak 3.124 tiket. Jumlah ini turun 20% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara untuk krediksi puncak arus hudik di Merak, Banten akan terjadi pada tanggal 6 April 2024. Sudah mulai rameka, perjalanan mudik di sore hari ini kita akan pantau perjalanan awal para pemudik di arus mudik jelang hari raya lebaran. Ada dua jurnalis kompasi yang sudah bersiap dengan laporannya. Yang pertama ada di tol layang Sheikh Mohammed bin Zayed atau tol layang MBZ, ada Gracia Adur. Dan juga ada jurnalis kompasi Vivalentina Sitorus yang memantau di Pelabuhan Merak, Banten. Saya mau ke Gracia dulu, yang biasanya nih padat Gracia di tol layang MBZ. Kalau sore hari ini, kami sore sudah mulai padat atau masih lancar perjalanan mudiknya? Arus lalu lintas di tol layang MBZ sangat lancar. Tidak terlihat adanya kemacetan maupun kepadatan arus lalu lintas. Nah kalau Audrey dan Jura Saudara melihat situasi di layar kaca Anda, ini kendaraan didominasi oleh truk angkutan barang atau truk niaga menuju ke arah Cikatama dan juga ada yang menuju ke kawasan industri. Karena di tempat saya bertugas, saat ini tidak jauh dari kawasan industri yang berada di kawasan Karawang Barat Saudara. Nah cuaca di sore hari ini di tol layang MBZ ini sangat mendung. Jadi kalau misalkan kemungkinan akan turun hujan, maka ini yang perlu diwaspadai oleh para pengendara khususnya yang melewati tol layang MBZ untuk mengurangi kecepatannya agar terhindar dari kecelakaan arus lalu lintas seperti tergelincir, seperti itu Saudara. Nah tadi dari perjalanan kami Audrey dari kilometer 29 sampai ke titik kami bertugas saat ini di kilometer 48 memang sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas. Nah ada beberapa penyebab mengapa terjadi kepadatan arus lalu lintas dan ini sifatnya situasional. Yang pertama karena ada peningkatan volume kendaraan, kemudian juga banyaknya truk muatan angkutan barang sehingga ini yang akan dibatasi oleh PT Jasa Marga khususnya untuk truk angkutan barang sendiri yang mulai besok hanya ini pergerakannya sudah mulai dibatasi yaitu di tanggal 15 April hari Jumat jam 9 pagi dan juga untuk volume kendaraannya ini juga meningkat karena hari ini sudah mencapai 33 persen. Audrey. Lata yang baik untuk melalui tol layang MBZ jika para pabudik mau melalui tol, jalur tol ya layang MBZ. Terima kasih laporannya, Gracia Adur. Kita akan ke Pelabuhan Merakbantan. Kalau di tol layang MBZ masih keadaannya lancar, bagaimana di Pelabuhan Merakbantan, Pak Len, sore ini? Iya, tidak jauh berbeda Audrey dan juga saudara untuk terpantau masih kondusif, artinya ini masih belum menjadi waktu favorit untuk masyarakat melakukan mudik lewati jalur laut, utamanya melewati selat sudah dari Pulau Jawa ke Sumatera. Kalau melihat dari total perjalanan yang sebenarnya sudah mulai dalam masa angkutan mudik lebaran bertanggal 31 Maret hingga tanggal 3 April 2024, sedikitnya sudah ada total penumpang yang pergi dari Pelabuhan Merak sendiri ada 146.161 orang dengan kendaraan total 33.218. dan kalau dilihat dari data 24 jam dari Pelabuhan Merak sendiri ada 47.257 penumpang yang memang berangkat dengan 9.061 kedaraan. Dan memang kalau dilihat dibandingkan datanya dari keberangkatan pada siang hari hingga waktu setelah maghrib hingga malam hari, begitu ya tengah malam, begitu memang waktu favoritnya itu dimulai dari pukul 6 sore hingga pukul 5 dini hari. Artinya ini ketika mengingat kita masih dalam masa Ramadan, artinya penumpang ini lebih memilih untuk melakukan perjalanan lewat jalur laut di saat waktu setelah berbuka hingga sebelum sahur dan juga mengingat dengan cuaca yang saat ini panas terik begitu ya. Tapi ketika dilakukan pada malam hari ini bisa di... Tapi yang menjadi pertimbangan juga, tadi kami sempat wawancara dengan warga yang melakukan perjalanan begitu, mereka ada yang memilih dalam mudik periode saat ini karena menghindari arus puncak, arus mudik yang nantinya diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 April 2024. Dan perlu diketahui juga untuk penumpang yang hendak melakukan perjalanan via laut, mungkin ada kekhawatiran bahwa cuaca ekstrim masih terjadi. Tapi kemarin pernyataan dari BMKG begitu, untuk gelombang, tinggi gelombang di Selat Sunda bisa masuk dalam kategori kecil begitu ya, tingginya masih dalam kategori normal, sehingga apabila pemudik ingin melakukan perjalanan laut lewat jalur Selat Sunda yang menjadi jalur favorit, hingga hari ini masih terpantau kondusif dan bisa dilakukan untuk menghindari puncak arus mudik yang nanti akan diprediksi pada tanggal 6 April 2024. Audrey? Masih terpantau lengang begitu ya di Pelabuhan Merak Banten karena diprediksi puncaknya akan terjadi pada SAPED. Terima kasih laporannya Valentina Sitarus dan juga sebelumnya ada Gracia Adur. Saya selalu semuanya teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati.